Halo Sobat Youtube, selamat datang di channel saya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mereset dari Mikrotik Hublite Routerboard secara manual dari tombol yang ada pada Mikrotik Hublite yaitu disini tempatnya mungkin Anda atau Sobat Youtube pas lagi lupa password dari Routerboard Anda sehingga tidak bisa mengakses dari Hublite maka Anda bisa melakukan riset secara manual pada Mikrotik Hublite ini dengan cara sebagai berikut yang pertama yang kita lakukan yang kita butuhkan yaitu Mikrotik Hublite-nya yang akan kita reset kemudian ada kabel power-nya disini yang nanti akan ditancapkan disini kemudian disini ada semacam semacam kayu lah atau apalah yang bisa untuk menonjok dari tombol reset yang ada disini oke untuk cara resetnya secara manual seperti ini coba kita kita tonjok atau kita tekan tombol reset yang ada di lubang ini dengan menggunakan alat apapun seperti ini kita tekan sudah tertekan kemudian kita tancapkan kabel power pada hub light ini kebalik nah seperti ini kemudian kita lihat lampunya apakah sudah berkedip ya itu lampu yang ada di ACT itu sudah berkedip artinya hub light ini sudah teriset sehingga setelah waktu lampu yang ada di ACT tadi itu sudah berkedip maka tonjokan atau tekanan yang kita berikan pada tombol reset kita lepaskan sehingga mikrotik ini sudah reset pada settingan factory atau settingan pabrik dan bisa kita lakukan setting ulang dimana dalam settingan factory atau settingan pabrik ini untuk username admin sedangkan password nya kosong jadi kita bisa bebas untuk melakukan setting nya lagi mungkin itu dulu sobat tips saya dari tips dari saya tentang cara meriset dari mikrotik hub light secara manual terima kasih telah menonton video saya ini jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa terima